Halo Sobat EXP, karena di video sebelumnya Mimin udah janji bakal review citycar murah Kali ini Mimin bakal memulai sama video ini Dan karena kemarin Mimin bahas mobil sedan terus sambil ngeriset citycar juga Akhirnya Mimin nemu mobil citycar, tapi gak jauh-jauh dari bentuk sedan Loh kok emang ada Min? Jelas ada Sob, Mimin waktu reset juga kaget liatnya Penasaran kan sama mobil ini? Tapi sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau ngingetin dulu nih sama kalian Jangan lupa like, share, dan subscribe juga agar channel ini lebih berkembang Oke kalau gitu, let's get out Mobil ini bernama Hyundai AVEGA Sekilas, kalau liat preview look mobil ini yang terlintas dari kasat depan mobil ini sangat elegan Sob Jujur sih, kalau kata Mimin, ini sama elegannya kayak bentuk-bentuk mercy Mobil ini generasi pertamanya yang diluncurkan di tahun 2007-an Sob Mobil ini datang sebagai penerusnya enak Tapi sayang, mobil ini hadir di Indonesia gak terlalu baik Mengingat, mobil ini dari desain eksterior, separuh sedan, dan separuh citycar Ini gak semua kalangan pecinta otomotif menyukainya Itu sebabnya kenapa mobil ini gak terlalu saik di Indonesia Tapi, mobil ini juga bukan berarti jelek ya Sob Balik lagi sama yang Mimin bilang di awal tadi, mobil ini sekilas preview look dari depannya sama kayak bentuk-bentuk mercy Cuman yang bikin ngebedain dari bentuk headlampnya aja sih Menurut Mimin sih ya, tapi balik lagi ke selera kalian masing-masing Oke lah Mimin, percaya kok sama Mimin, tapi soal spesifikasinya gimana nih Mimin? Pasti banyak yang bilang kayak gitu kan? Oke santai, Mimin udah rangkum kok spesifikasi mobil ini buat kalian Mesin mobil ini berkode G4EK, 1400cc, 4 silinder, 12 katup SOHC MPI Kalau soal tenaga gimana Mimin? Nih, Mimin kasih tau lagi Untuk tenaga yang dihasilkan maksimal 92 HP dan torsi maksimal 132 Nm Terus, enaknya mobil ini apa sih Mimin? Santai Sob Rasio kompresinya 10 banding 1 Ya, tenaganya kecil ya Mimin Oke oke oke, kalau untuk tenaga balik lagi ke topik pembahasan Sob Karena kali ini mobil yang kita bahas adalah city car atau mobil keluarga juga Jadi bisa dibilang kalau mobilnya CC-nya kecil-kecil mohon dimaklum ya Karena yang dibahas di topik ini mobil keluarga atau city car Oke lanjut, untuk manual mobil ini ada 5 speed dan Matic ada di 4 speed Jadi Mimin bakal saranin juga kalau memang mau beli mobil ini Dan pengen ada sedikit lebih naik tenaganya Mimin saranin belinya yang manual Sob, yang 5 speed Tapi santai, mobil ini juga udah dilengkapi dengan fitur yang gak norah-norah banget Sob Mobil ini tentu sudah dilengkapi dengan power window, electric mirror, head unit single din dengan AC 9 arah Lalu sensor parkir, jadi cukup safety lah Buat mobil keluarga atau dibawa dalam kota maupun luar kota sekalipun Oke mungkin beberapa orang ada yang bilang mobil ini tidak mengesankan Oke, jadi Mimin bakal kasih tau juga nih kenapa Mimin rekomendasiin mobil ini Bukan berarti mobil ini tidak mengesankan Makanya direkomendasiin sama Mimin Kelebihan dari mobil ini, mesinnya bandel Bertenaga di putaran bawah, biaya servis murah, spare partnya mudah Dan satu lagi, kalau terjadi kendala di jalan, mobil ini mudah untuk dipahami Terus akselerasinya juga bagus, bagasi juga luas Dan mobil ini juga cukup irit BBM Jadi tunggu apa lagi Sob sama mobil ini Menurut Mimin sih oke-oke aja Mobil ini buat dijadiin city car atau mobil keluarga buat kalian ya Jadi gimana Sob? Kepincut gak sama mobil ini? Untuk ulasan city car yang lain Seperti biasa, Mimin bakal bikin part-partnya di video selanjutnya Oke kalau gitu, see you Terima kasih telah menonton!